Halo, selamat datang di channel Faunastik Hari ini kita akan membahas cara merawat kelinci karpet atau reks agar sehat Yuk simak pembahasan berikut ini Berbicara tentang jenis kelinci yang paling populer Kelinci reks adalah salah satu di antaranya Kelinci yang juga memiliki julukan kelinci karpet ini Memang banyak disukai karena memiliki postur tubuh yang gembul Dan punya ciri khas yang bulunya sangat lembut seperti bulutrum Hal inilah yang membuat kelinci reks dijuluki sebagai kelinci bulu karpet Kelinci jenis ini tidak hanya cocok untuk menjadi hewan peliharaan Namun juga bisa diternak karena daging kelinci reks ini sangat lezat untuk dikonsumsi Tips merawat kelinci reks agar tumbuh sehat Jika kamu berminat untuk memelihara jenis kelinci yang satu ini Maka tentu ada banyak hal yang perlu diperhatikan Meskipun tergolong hewan yang banyak dipelihara Namun nyatanya memelihara kelinci itu bukan hal yang mudah loh Berikut ini ada beberapa tips untuk merawat kelinci reks karpet Yang pertama berikan pakan yang berkualitas Gizi untuk hewan peliharaan tentu menjadi hal utama yang harus diperhatikan Hal ini agar membantu pertumbuhan hewan peliharaan supaya tetap sehat dan lincah Seperti halnya kelinci reks Berikan pakan sayuran segar yang kaya serat yang baik untuk pencarnaan kelinci Sebagai tips tambahan, hindari memberikan pangan sayuran basah pada kelinci Karena bisa memicu penyakit Kelinci reks tergolong kelinci hiperaktif yang nafsu makannya tergolong besar Sehingga penting untuk menyediakan stok pakan yang sehat Yang mencukupi kebutuhan makannya sehari-hari Yang kedua bersihkan kandang secara rutin Hal ini untuk menjaga kebersihan bulu kelinci Juga menjaga kesehatannya Tidak hanya kelinci bagi hewan peliharaan apapun Tentu sangat penting agar selalu menjaga kebersihan kandangnya Yang ketiga jangan terlalu lama mendiamkan kelinci di dalam kandang Coba ajak kelinci kamu untuk berkeliling di tempat terbuka Agar kelinci bisa tumbuh dengan lincah Berada di tempat terbuka juga menjadi salah satu kesukaan kelinci jenis karpet Misalnya setiap sore Coba bawa kelinci reks ini ke tempat terbuka Namun tetap berhati-hati ya Jangan sampai kehilangan kelinci kamu saat membawanya keluar ruangan Untuk itu pastikan bahwa meskipun kamu membawa kelinci keluar Perhatikan terus gerak-geriknya agar tidak hilang Yang keempat keunggulan utama yang dimiliki kelinci reks adalah dari bulunya Maka tentu penting untuk merawat bulu kelinci reks dengan cara disikat cukup sebulan sekali Yang kelima kelinci adalah hewan yang mudah stres Untuk itu perlu diperlakukan dengan lembut Pasalnya ketika kelinci stres maka akan berpengaruh terhadap kesehatannya Nah itulah beberapa tips untuk merawat kelinci karpet Pada dasarnya tidak ada treatment spesial dalam cara memelihara kelinci bulu karpet maupun jenis kelinci lainnya Tidak hanya merawat kelinci jenis reks saja Tips tersebut juga menjadi tips penting dalam merawat berbagai jenis kelinci yang lainnya Bisa dilihat bahwa ternyata merawat kelinci itu gampang-gampang susah ya Tidak perlu khawatir selama kamu mengikuti tips secara ternak kelinci bulu karpet Maka tentu akan lebih mudah ketika merawat kelinci apa saja Lalu bagaimana dengan harga kelinci bulu karpet? Kelinci karpet harga kisarannya berada di harga Rp150.000 hingga Rp200.000 Untuk yang masih berusia 3 bulan ke bawah Bagi kamu yang mencari tempat penjual kelinci jenis reks Tak perlu khawatir karena jenis kelinci yang satu ini tergolong kelinci yang bisa dengan mudah ditemui di pasaran Melihat banyak masyarakat pecinta kelinci yang memang mencari kelinci karpet Semoga informasi ini bisa bermanfaat ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk informasi tentang hewan lainnya Kita bertemu lagi di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!